selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ada aula pertemuan dan ruang tamu dan kantin dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati seorang siswa berbicara dengan temannya yang baru tentang kamar tidur selamat menikmati saya tidak tahu pasti sekitar seratus kamar setiap kamar ditempatkan tiga siswa halikul ya tolip sarirun apakah setiap siswa memiliki kasur ya dan di dalam kamar terdapat lemari pakaian dan satu meja dan tiga kursi selamat menikmati seorang wali murid bertanya tentang kehidupan siswa di asrama hai 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 aila cak gulun di mana kalian makan Kami mempunyai ruang makan Kami makan di ruang makan Apakah kalian masak sendiri? Kami mempunyai koki yang memasakkan kami di dapur dan menyiapkan sarapan kami Makan siang dan makan malam dan kami makan bersama di ruang makan Kami mempunyai kaki yang mempunyai kaki yang mempunyai kaki yang mempunyai kaki-kaki Dan para siswa hidup di asrama dengan peraturan Mereka salah di masjid asrama secara berjamaah Dan belajar dan mengulang pelajaran Dan juga makan dan bermain dan istirahat sesuai peraturan yang berlaku di asrama Dan setiap kelompok dari siswa dibimbing oleh seorang pembina Dan para pembina tinggal di rumah samping asrama Dan będziemy bilang asrama dengan kaki yang mempunyai kaki yang luong